Pada video kali ini, kita akan ngomongin cara mengoptimasi URL untuk SEO. Bagian apa saja yang perlu dioptimasi dan bagaimana cara untuk mengoptimasinya. Penasaran? Yuk simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kuniawan, dan masih di channel kita, ProjasaWeb. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai cara mengoptimasi URL untuk kepentingan SEO. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama tentu saja mungkin kita bahas dulu ya, apa itu URL? Supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Saya yakin memang semua orang sudah tahu sih, tapi coba kita bahas ulang sebentar. URL itu adalah kependekan dari Uniform Resource Locator, atau disingkat URL. Adalah alamat web yang kita masukkan ke dalam browser untuk mengakses halaman web tersebut. Nah, ini contoh dari URL ya. https.2-projasaweb.com-seo-onpage. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 8 optimasi yang bisa teman-teman lakukan pada URL. Sebenarnya, nggak hanya 8 sih, ada banyak sekali optimasi yang bisa dilakukan pada URL. Pembahasan lengkapnya itu bisa teman-teman baca pada URL ini ya. Projasaweb.com-seo-onpage. Kemudian, pada video ini, saya tidak menyertakan referensi ya. Karena memang banyak sekali referensinya. Jadi, teman-teman, kalau penasaran sama referensinya, atau dari mana saya mendapatkan informasi tersebut, teman-teman bisa langsung mengunjungi artikel saya pada alamat tersebut. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi, yang pertama itu adalah, cara optimasi URL yang pertama itu adalah URL yang sederhana. Nah, artinya, untuk mengoptimasi URL, teman-teman harus mengusahakan URL teman-teman itu menjadi sederhana. Nah, ini bukan kata saya, karena ini merupakan saran yang disampaikan langsung oleh Google pada dokumentasinya. Nah, berikut ini saya kutip ya, penyataan Google. Nah, jadi Google mengatakan seperti ini, struktur URL situs harus dibuat sesederhana mungkin. Pertimbangkan untuk mengelola konten, teman-teman, agar URL dapat disusun secara logis. Dan, dengan cara yang paling dapat dipahami oleh pengguna. Jika dimungkinkan, dengan kata yang dapat dibaca daripada nomor ID yang panjang. Kalau teman-teman pakai WordPress, tentu aja kalau URL-nya itu nggak diubah, atau permalingnya itu nggak diapapain, maka tentu aja setiap postingan yang teman-teman buat, URL-nya itu berupa ID. Artinya, angka-angka gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Google. Makanya, kalau teman-teman pakai WordPress, segera ubah permalingnya menjadi post ataupun yang lain ya. Saya sarankan sih pakai post aja, karena itu lebih mudah dibaca dan lebih logis. Oke, itu merupakan saran pertama yang langsung disampaikan oleh Google. Dibuat agar sederhana. Kita masuk ke optimasi kedua, yaitu batasi kedalaman folder URL. Apa yang dimaksud dengan folder? Folder di sini maksudnya itu adalah garis miring itu ya. Nah, misalnya apro jasa web, garis miring, block. Nah, itu kan satu folder. Buat teman-teman yang pakai WordPress mungkin nggak paham ya. Tapi, kalau teman-teman yang bikin websitenya itu native gitu ya, langsung pakai PHP, kemungkinan bakal paham. Karena setiap file PHP-nya bakal ditempatkan dalam folder tersebut. Nah, jadi kalau bisa, kedalaman foldernya jangan terlalu dalam. Nah, ini yang disampaikan oleh Moss ya. Bukannya garis miring alias folder akan merusak kinerja, tetapi dapat menciptakan persepsi kedalaman situs untuk mesin pencari dan pengguna. Serta membuat pengeditan pada string URL jauh lebih komplek. Setidaknya sebagian besar protokol CMS itu kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Nah, bayangin aja, kalau teman-teman membuat foldernya tiga gitu ya. Misalnya, domain teman-teman, projasaweb.com, garis miring, block. Itu udah satu folder. Kemudian teman-teman, garis miring lagi. Ekonomi, misalnya. Kemudian teman-teman, garis miring lagi. Mikro. Nah, artinya projasaweb, garis miring, block. Garis miring, ekonomi. Garis miring, mikro. Nah, baru judul artikelnya. .php, misalnya. Nah, itu kedalamannya kan jadi dalam banget gitu ya. Foldernya bertingkat-tingkat dan itu kurang baik. Dari segi mesin pencari, maka mesin pencari atau Google itu akan menilai konten-konten dengan kedalaman folder yang udah sangat dalam. Dinilai kurang penting ketimbang konten-konten dengan kedalaman folder yang gak terlalu dalam. Atau bahkan tidak dalam folder gitu. Langsung. Projasaweb.com, garis miring, langsung artikelnya gitu. Jadi, kalaupun teman-teman pengen mengorganisasikan konten teman-teman itu ke dalam folder, maka jangan terlalu dalam. Nah, ini nasihat dari Mos ya. Buat teman-teman yang belum tahu Mos, itu langsung cari di Google ya. Nah, karena Mos ini terkenal banget di kalangan SEO. Jadi, teman-teman juga harus tahu ya. Selanjutnya, menurut Neil Patel. Jadi, Neil Patel ini menyarankan untuk menggunakan maksimal 2 folder pada URL. Jadi, jangan sampai teman-teman menambahkan 3, 4, atau bahkan lebih folder ke dalam URL teman-teman. Karena itu akan sangat dalam dan itu akan mengundang banyak masalah. Mengorganisasikannya susah, kemudian mengingatnya juga susah ya. Kalau buat pengguna, kalau URL-nya udah kepanjangan kan susah ya mengingatnya. Dan mereka pun akan lebih susah untuk kembali kepada artikel yang udah pernah mereka baca. Oke. Itu merupakan optimasi yang kedua. Nah, sebagai contoh, ini dari Backlinko. Nah, ini Backlinko.com garis miring hub, garis miring konten, garis miring konten marketing fundamentals. Nah, ini artinya Backlinko menerapkan kedalaman 2 folder ya. Karena ada 2 foldernya. Ada hub, ada konten. Nah, ini masih termasuk baik menurut Mos. Oleh karena itu, Backlinko juga menerapkannya. Oke. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut kepada optimasi yang ketiga. Optimasi yang ketiga itu adalah URL yang pendek. Jadi, semakin pendek URL, maka kemungkinan untuk mendapatkan ranking lebih tinggi itu semakin tinggi. Nah, ini merupakan grafik yang saya dapatkan dari Backlinko ya. Coba teman-teman perhatikan grafiknya. Nah, jadi pada posisi, pada garis X itu kan, posisi 1, 2, 3, 4, 5. Itu jadi semakin tinggi posisinya, maka semakin sedikit karakter yang digunakan pada URL-nya. Artinya, semakin pendek URL, maka kemungkinan besar semakin tinggi pula posisinya pada Google. Nah, ada yang kenal wajah ini ya. Buat pemain SEO lama, kemungkinan besar kenal ya. Ini merupakan MadCut. MadCut ini terkenal banget. Sebelum tahun 2017, MadCut ini bagaikan John Muller-nya di Google gitu. Nah, ketika itu, MadCut pernah memberikan saran kepada para komunitas SEO. Jadi, MadCut, dulunya ini Head of Web Spam Team di Google, menyarankan URL itu sebaiknya 3 sampai 5 kata. Kalau bisa, jangan lebih dari 5 kata. Nah, jadi itu kata kuncinya ya. Kalau bisa, 3 sampai 5 kata aja URL-nya. Jangan kepanjangan. Nah, selanjutnya, URL itu kalau bisa, mudah dibaca. Artinya, jangan sampai URL-nya berisi angka-angka atau bahkan karakter-karakter aneh gitu ya. Jangankan mau diingat, dibaca aja nggak bisa. Nah, itu jadi sangat merugikan ya. Teman-teman harus ketahui, kalau URL yang mudah dibaca, itu akan lebih mudah dipahami. Nah, kalau orang-orang udah paham URL-nya ini tentang apa, maka mereka akan semakin mudah untuk mengingatnya. Nah, coba teman-teman perhatikan URL ProjasaWeb yang saya sebutkan sebelumnya itu kan. Itu saya buat sengaja agar lebih singkat gitu. Jadi, projasaweb.com garis miring SEO on page. Jadi, teman-teman juga mudah mengingatnya. Jadi, kalau teman-teman punya waktu, teman-teman tinggal ketik aja gitu ya. Teman-teman bisa langsung mengakses artikel tersebut. Nah, ini merupakan contoh yang nggak baik ya. URL yang tidak bisa dibaca gitu. Kalau angkanya ini berurutan, ya mungkin masih bagus lah gitu ya. Tapi, kalau angkanya nggak berurutan, itu kan pasti orang nggak pengen menghapalnya gitu. Kalau ketemu URL seperti ini, tentu aja teman-teman nggak bisa menebak. Kira-kira isinya apa gitu ya. Nah, kalau udah teman-teman nggak bisa menebak, nggak paham gitu kan, tentu aja teman-teman akan melupakannya. Nah, coba bandingkan dengan URL seperti ini. Projasaweb.com garis miring SEO on page. Tentu teman-teman udah punya gambaran. Oh, kemungkinan besar halaman ini akan ngomongin tentang SEO on page. Nah, ini menarik. Saya menyukai materi ini misalnya. Nah, itu merupakan hal baik yang bisa teman-teman dapatkan kalau URL teman-teman itu mudah dibaca oleh pengunjung. Oke, kita lanjut ke optimasi berikutnya. Optimasi berikutnya itu kalau bisa URL teman-teman mengandung keyword. Nah, tentu aja teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu ya. Pastikan risetnya udah benar. Nah, kita nggak akan ngomongin tentang riset keyword karena saya udah menulis panjang lebar pada artikel saya di Projasaweb. Teman-teman tinggal cari aja ya. Cara riset keyword Projasaweb kemungkinan besar teman-teman bakal menemukannya di Google. Nah, selanjutnya kalau bisa dalam satu URL itu hanya satu keyword. Jangan dipaksakan dua keyword apalagi tiga keyword. URL teman-teman bakal jadi panjang banget. Menurut Brian Dean dari Backlinko dan John Lincoln dari Ignite Visibility, Anda harus menargetkan satu atau dua kata kunci per URL. Nah, ini ada penelitiannya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih jauh, silakan kunjungi artikel saya ya. Jadi, teman-teman harus pastikan jangan sampai memasukkan lebih dari dua kata kunci ke dalam URL. Nah, selanjutnya hal yang penting juga jangan mengulang kata kunci pada URL. Nah, misalnya kata kuncinya jual baju gitu ya. Jangan sampai jual bajunya diulang di URL-nya. Nah, lanjut lagi. Optimasi berikutnya itu gunakan tanda hubung untuk memisahkan kata pada URL. Tanda hubung ini maksudnya yang seperti ini ya. Udah ada gambarnya kemungkinan besar teman-teman juga udah tahu ya. Nah, ini merupakan contoh URL yang menggunakan tanda hubung. Teman-teman lihat pada bagian SEO-nya kemudian ada tanda hubung, on, tanda hubung lagi, page. Nah, ini merupakan praktek yang sangat baik. Nah, teman-teman jangan sampai menggunakan URL seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, ProjasaWeb garis miring SEO on page. Disatukan. Nah, kalau teman-teman buat seperti ini, maka kemungkinan besar Google akan menerjemahkannya menjadi satu kata. Nah, itu bisa aneh banget hasilnya. Nah, kemudian jangan juga gunakan URL seperti ini. Menggantikan tanda hubungnya dengan spasi. Nah, ini bahkan bisa error pada browser-browser tertentu atau pada server-server tertentu. Jadi, teman-teman harus perhatikan. Kemudian, teman-teman juga tidak disarankan menggantikan tanda hubungnya dengan garis bawah. Jadi, SEO, garis bawah, on, garis bawah, page. Saran penggunaan tanda hubung ini bukan dari orang tak dikenal ya. Sarannya masih tetap dari MedCard. Saran ini disampaikan pada acara WordCamp tahun 2007. WordCamp itu pertemuan untuk para pegiat WordPress. Walaupun disampaikan pada WordCamp, ini juga bisa dipakai untuk seluruh platform. Jadi, kalau teman-teman pakai platform apapun, usahakan menggunakan tanda hubung pada URL-nya. Jangan pakai tanda yang lain, apalagi spasi. Tapi ingat, itu disampaikan tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2016, jadi sekitar 9 tahun setelahnya, John Muller dalam acara Google Webmaster Central Site Clinic Hangout, Nah, ini John Muller pernah menyatakan bahwa Google pada tahun 2016 itu tidak menganggap sesuatu yang berbeda antara tanda hubung sama garis bawah. Jadi, tidak ada yang berbeda menurut John Muller ketika itu. Nah, tapi sayangnya di komunitas SEO, hal ini juga masih jadi perdebatan. Dan menurut saya juga tidak ada hal positif kalau teman-teman menggunakan garis bawah. Oleh karena itu, saya masih menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk tetap menggunakan tanda hubung dalam URL teman-teman dan tidak menggantikannya dengan yang lain. Nah, khususnya untuk memisahkan antar kata. Jangan juga kalau URL-nya cuma satu kata, teman-teman kasih tanda hubung juga gitu ya. Itu jadi bakal aneh banget ya. Oke, jadi itu ya. Optimasi yang ketujuh itu adalah menggunakan tanda hubung. Kita lanjut kepada optimasi yang terakhir, yaitu gunakan huruf kecil pada URL. Nah, jadi menurut Neil Patel, kalau tidak salah ya, huruf kapital itu dapat memicu error pada beberapa server tertentu. Artinya ada server-server yang nggak bisa baca huruf kapital pada URL. Nah, jadi kalau teman-teman menerapkan hal tersebut, maka akan jadi masalah untuk website teman-teman. Selain itu, selain dapat memicu masalah pada server, huruf kapital juga dapat memicu duplikat konten. Nah, ini merupakan tabel yang saya dapat dari nilpatel.com. Nah, teman-teman bisa lihat server respon untuk Microsoft itu antara huruf kecil dan huruf besar atau huruf kapital itu nggak ada bedanya. Oke aja gitu ya. Statusnya 200 gitu. Oke artinya. Nah, tapi pada Unique, Unique ini maksudnya Linux ya. Pada Linux, ada beberapa server yang menganggap yang nggak masalah pada huruf kecil. Tapi kalau teman-teman menyertakan huruf kapital di dalam URL-nya, maka akan terjadi error 404 atau not found. Artinya, konten teman-teman itu tidak ditemukan. Efeknya, kalau itu lagi didatangi Googlebot, maka tentu aja konten teman-teman dianggap tidak ada oleh Google. Nah, ini ya. Ini merupakan alamat dari nilpatel.com tempat saya mengambil tabel ini. Jadi, kalau teman-teman penasaran bisa langsung dikunjungi. Oke, kita sampai kepada simpulan. Dan, simpulannya, jangan asal buat URL. Teman-teman harus cari betul-betul ketentuannya dan jangan sampai melanggar ketentuan tersebut. Silakan kunjungi projasaweb.com, garis miring SEO on page, untuk informasi lebih lengkap ya. Sebenarnya, optimasi URL-nya ada banyak, ada belasan. Tapi tidak saya sampaikan semuanya karena memang akan panjang banget ya. Ada belasan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan kunjungi aja artikel saya tersebut. Nah, selain itu, artikel ini akan sering diupdate. Oleh karena itu, kalau teman-teman mengunjungi hari ini, kemudian teman-teman datang lagi 4 bulan berikutnya, mungkin beberapa optimasi baru sudah saya masukkan. Nah, oke. Mungkin itu aja ya video pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com garis miring Akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!